Terimakasih, terimakasih. Ini, gue, gue nih jadi raja bingung nih jenggot kayak horda yang wantap. Anakku, kamu, iya. Bisa aja lo. Kamu kenapa murung aja? Mama, kamu kan udah banyak kok masih murung aja? Kenapa? Soalnya papa. Papa, kenapa papa? Papa tuh kurang. Aku, papa kurang, kurang apa? Kurang bagus. Bagus, ap. Kurang bagus mukanya. Wah bener-bener, masa bapak lo kayak sendok semen lo gak mau akuin? Pokoknya aku gak mau nyanyi lagi. Kenapa ya memang? Ya itu tadi ya kan aku udah jelasin. Kamu jangan murung. Kalau kamu murung, pandang aja muka papamu. Pasti. Pasti apa? Pasti kamu mimpi buruk nantinya. Tuh. Ya. Jadi kamu maunya apa? Dihibur apa? Baik. Ya kalau gitu baik. Saya sebagai raja akan membuka sayembara. Barang siapa yang bisa menghibur anak saya akan saya kasih hadiah besar. Kulkas semuanya pintu. Gak ada raknya. Sisanya bisa buat kontrakan. Baik. Siapa yang mau ikut sayembara silahkan hadir kesini. Silahkan. Silahkan. Siapa yang mau ikut silahkan. Ya. Agnes Monica. Agnes Monica. Sip. Bagus. Kamu bisa menghibur anak saya sampai anak saya tidak murung. Saya kasih hadiah nanti. Hadianya apa ya pak? Kenapa? Hadianya apa ya pak? Hadianya. Sini sebenarnya. Hadianya TV 49 in untuk 49 orang. Gimana pak? Gimana pak? Hah? Gimana? Jadi satu orang satu inch gitu ya pak? Satu orang satu inch. Tapi kamu ngapain disini? Katanya kamu mau nikah. Agnes Monica. Kan butuh modal bunda. Silahkan. Kalau anak saya sampai gembira kamu dapat hadiah. Baik. Oh ya. Baik. Baik. Kalip. Menurut kamu ada yang cukup. Kalip. Benar, dia tidak. Tengok. Al, dia tidak gimana ya. Dal, dia tidak. Kalip. Kalip, lalu tidak ingin. Masa ini. Tinggalkan aku Kalau memang harus begitu Gimana? Kamu senang dengan suaranya? Sebenernya suaranya bagus. Cuma tau gak yang bikin aku terganggu itu apa? Apa? Lihat itu rambutnya! Aku bingung sama yang paling atas. Kenapa yang paling atas? Itu kenapa lagi sih? Lihat di bawah topinya. Coba kamu gak ada belakang deh. Ini apa rambut? Rambutnya apa? Papak gak sih? Itu model. Itu rambut papaku. Rambut gitu ya? Itu rambut model. Gak tau sih kak, aku cek kok. Model itu. Ya, peserta yang kedua, Rian. Demasif. Kalau bisa hiburan anak saya dapat hadiah. Siap. 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 Aku rindu setengah mati kepadamu. Sungguh ku ingin kau tahu. Aku rindu setengah mati. Aku rindu. Aku rindu. Kamu suka dengan lagunya? Suaranya? Aku tuh bingung kenapa sih? Terlalu bagus. Aku gak mau yang terlalu bagus pokoknya. Baik. Peserta yang ketiga. Dewi Berisik. Dua! Ketiga itu. Dan aku juga lihat. Tidak ada, pohon. Tidak ada, pohon. Tidak ada, pohon. Apakah kamu sakit? Tidak ada, pohon. Tidak ada. Tidak ada, pohon. Tidak ada. Tamu made. Tidak ada, pohon. Peserta, peserta yang gempat, Tarsanwati. Ini Tarsanwati? Ini mah trio macan. Iwapen, 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 nasi jambung, nasi jambung, nasi jambung. Mau bawain lagu apa kira-kira? Saya tidak bisa nyanyi. Loh, apa bisa nyanyi? Anak saya perlu dihibur, kok gak bisa nyanyi. Tapi saya bisa, bisa ini seperti hewan. Suara hewan, menirukan suara hewan. Coba, coba, coba. Mau suara hewan yang seperti apa? Kucing. 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 Bagus kan, bagus. Bagus kan. Ayam. Ayam. Kucing. Kucing. Kucing, suara cacing. Kucing dimana ya? Kucing, cacing, bisa, bisa. Bisa melatah, melatah. Melatah, melatah, melatah. Melatah, melatah. Aku mahu suara monyet. Mau nyet? Mau nyet? Bagus kan? Aku suka dengan you. Oh my god. Apa? Masih mau lagi? Iya. Terhibur? Iya. Ini kerajaan PA bener. Aku suka dengan you. Yang bagus, bagus. Bagus, bagus. Dia gak terhibur, ya. Aku suka banget kamu. Kayaknya suara aku ini gak normal telinganya. Kayaknya sih kayak gitu ya. Coba deh sekali lagi tunjukin bakat kamu. Tolong kasih tau suara cicak. Cicak? Iya. Cicak. Cicak. Cicak dinding, cicak dinding. Bapak Yus, saya menang ya, menang ya, menang ya, menang ya, menang ya, menang ya, bisa niruin suara-suara binatang. Semua suara binatang, dia bisa loh, keren tuh. Kali ini gue liat, orang bisa niruin suara binatang. Ya, tapi Karen, Karen, ini kan udah pada bubar nih, bagus nih kalau udah pada bubar, kita bisa ngobrol. Itu siapa yang baru sana? Efima Samba, kamu bisa menirukan semua suara binatang kan? Bisa. Satu suara yang tolong ditirukan dong. Apa tuh? Diam. Oh iya. Iya. Diam, pojang aja diam. Karen, Karen nih udah pada bubar, gue mau nanya dong sama lo, gue tuh lagi bingung banget. Ini lebaran tinggal menghitung hari nih Sobat Ambiar, coba kasih ide sama gue. Gue pengen kasih hadiah buat keponakan kesayangan gue, gue pengen yang spesial banget. Dia suka banget Hello Kitty. Tuh, kira-kira kasih apa ya? Wah tenang aja, lo pengen kasih hadiah spesial buat keponakan kesayangan lo kan? Kasih aja UBS Goal. UBS Gold? Ya. Emang UBS Gold ada yang edisi Hello Kitty ya? Ada dong. Gimana sih Rian? UBS Gold pemegang lisensi Sanrio. Oke. Jadi ada koleksi logam mulia untuk pecinta Hello Kitty kayak keponakan kamu itu. Jadi ada edisi logam mulia Hello Kitty. Hello Kitty Happy Birthday. Gudetama Thank You. Ya. Dan Gudetama Congratulations. Seriusan? Ya. Lengkap juga ya, ini pas banget nih buat kita nih Sobat Ambiar yang lagi cari hadiah buat Lebaran. Benar. Ya kan? Dan, dan, dan ya Rian nih liat deh. Lo tau gak sih? Selain itu UBS Gold punya variasi gram logam mulia sebagai pilihan investasi dari yang terkecil 0,1 gram sampai dengan 1 kilogram. Keren kan? Keren kan? Ini nih bentuk logam mulianya 0,1 gram dan 1 kilogram. Khusus edisi spesial Idul Fitri, UBS Gold juga punya koleksi istimewa untuk memeriahkan momentum Lebaran seperti angpau emas UBS Gold edisi spesial Hari Raya Idul Fitri. Angpau emas Disney Mickey and friends spesial Idul Fitri. Gift card emas Disney Mickey and friends spesial Idul Fitri berat 0,1 gram sampai dengan 0,5 gram. Untuk pecinta Disney juga masih ada logam mulia edisi prinses Disney. Dan untuk pecinta Sanrio juga ada logam mulia, Hello Kitty dan Gudetama. Cocok banget kan? Ya kan? Hadiah ini buat Lebaran Keponakan Lorian tuh. Lucu loh. Gemes kan? Pasti suka banget nih keponakan gua nih. Eh tapi cuma ada logam mulia. Kalau perhiasan tuh ada gak sih? Ini penting juga nih perhiasan pengen dipakai buat Hari Raya nih. Wah ini nih ya. Untuk perhiasan juga ada Alphabolt. Alphabolt ini perhiasan yang mencerminkan diri pemakaiannya sebagai seorang yang kuat, berani, optimis dan berharga seperti yang gue pake nih. Pilihan warnanya juga banyak banget. Ada Rose Gold, Yellow Gold dan Black Gold. Oke. Kamu tinggal pilih aja mau warna yang mana. Selain pilihan warna yang banyak, Alphabolt tersedia di sebuah huruf inisialnya A sampai dengan Z. Asal lo tau ya Rian. Apa tuh? Di dalam tiap desain Alphabolt ini terdapat batu zirconia. Oke. Yang membuat desain produk ini terlihat kuat. Kokoh. Iji. Keci. Vaginable. Fabulous. Keren lengkap banget keren. Berarti untuk logam mulia emasnya ada. Buat perhiasan juga ada. Bisa dipakai dan juga bisa buat investasi. Wah ini bener-bener lengkap nih UBS Gold ya Sobat Ambiar. Eh tapi sekarang kalau gue udah tau nih. Kalau mau beliin hadiah lebaran apa buat pewanakan gue. Oke tapi sekarang gue kalau carinya dapetinnya dimana nih? Gampang banget Rian ya. Caranya itu UBS Gold tuh tersedia di toko-toko emas seluruh Indonesia. Wow. Department Store. Websitenya UBS Lifestyle.com. Dan di e-commerce official store UBS Gold Lifestyle juga ada. Oke. Buat Sobat Ambiar semua di rumah bisa mengunjungi website UBS Lifestyle.com. Instagramnya at UBS.gold. Oke. Untuk mengetahui berbagai informasi dan update produk terbaru logam mulia UBS Gold. Angpau emas UBS Gold serta koleksi perhiasan emas UBS Gold. Jangan lupa semua pemirsa di rumah ya. Kunjungi dan follow Instagram at UBS Gold sekarang juga. Karena akan ada banyak sekali kejutan kuis berhadiah spesial UBS Gold di sore sore Ambiar. Keren banget. UBS Gold idola investasi terpercaya. Emas UBS Gold itu keren. Terima kasih telah menonton!